Indahnya Inilah mutiara terbaik hasil budidaya. Sudah sejak lama mutiara digandrungi sebagai perhiasan karena kemilaunya yang memukau. Dan Indonesia merupakan salah satu penghasil mutiara terbaik di dunia. Pasalnya kualitas mutiara yang sangat baik didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai. Salah satunya terdapat di kawasan Taman Nasional Bali Barat, tepatnya di Teluk Terima. Di tempat ini budidaya kerang mutiara mulai dipopularkan sejak 1997 oleh sebuah perusahaan swasta. Singkatnya kita punya ide, kita ajukan ke Taman Nasional, di respon sama Taman Nasional, terus diajukan ke pusat, akhirnya kita dapat izin untuk... Nama izinnya izin pengusahaan pariwisata alam dengan minat khusus penangkaran kerang mutiara. Dan memang ini IPPA yang satu-satunya di Indonesia. Atau bukan hanya IPPA, jadi wisata alam satu-satunya yang kita terbuka untuk umum, untuk orang datang, turis datang untuk melihat proses budidaya mutiara. Tersedianya lingkungan perairan yang jernih dan bebas dari pencemaran, serta minimnya gangguan lalu lintas kapal, membuat budidaya mutiara di tempat ini berhasil baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Kini dengan kehadiran budidaya kerang mutiara, ancaman terhadap perairan, khususnya Taman Nasional Bali Barat, telah jauh berkurang. Ancaman itu berupa kegiatan illegal fishing mulai dari bom ikan hingga penggunaan potasium. Kondisi itu pun dibenarkan oleh pihak Taman Nasional Bali Barat. Sejak dikeluarkannya izin pengusahaan perwisata alam kepada pihak swasta, ancaman terhadap Taman Nasional jauh berkurang. Jadi sebelum ada IPPA di kawasan laut terutama itu banyak terjadi gangguan berhadap perairan, terutama penangkapan ikan yang tidak secara ilegal, menggunakan potasium, racun, kemudian pengeboman itu dulu sebelum ada cukup marah. Setelah ada IPPA ini yang bergerak di budidaya mutiara kerang ini, kerawanan sangat tertekan, sehingga hampir tidak ada sama sekali sekarang, sehingga karena masyarakat yang ada di sekitar mendapatkan manfaat dengan keberadaan IPPA ini, sehingga kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di laut itu sudah sangat berkurang. Pola pengelolaan kawasan seperti ini menjadi contoh bahwa kerjasama semua pihak menjadikan alam tetap lestari, dan mutiara menjadi bukti nyata bahwa kondisi alam yang baik mampu menghasilkan sesuatu yang berharga.